S.C. di Liga Qatar Abdullah Al-Yazidi Tempar ke dalam Dibaca dengan sangat baik oleh Arhan Pratama Kembali Al-Yazidi Abdullah Al-Yazidi Arhan pada Khalid Mahdi Salam gagal Kini Natan Arhan Fikri Depan ke depan Lalu mudah kehilangan bola Para pemain Indonesia Ke Hashimi Kepada Iazidi Masih Iazidi Khalid Alishaba Oh terlewat oleh Alishaba di kotak final Sangat berbahaya Degagalkan oleh Ferrari Natan Gagal kita lihat trafik strike Kembali serangan balik dari Qatar Langsung Posisi bertahan para pemain Indonesia Jasin Jaber Mustafa Kekiri pada Salfidin Masih Salfidin Fadola Ke belakang pada Naif Ada Hashimi Di kanan Sangat cepat kita lihat Para pemain Qatar Mustafa Mustafa Gerak sangat baik Mustafa Nampanya Mengenai Wasid Wasid tadi Betul Dan menurut saya Situasinya sebenarnya Wasid bisa membiarkan bola Karena Witan Suleman Dalam posisi yang ideal Masih punya kesempatan Mendapatkan bola Sebenarnya Kalau kita lihat posisi ini Pelanggaran justru untuk Witan Harusnya opsi adalah antara Terubol Atau pelanggaran untuk Indonesia Ini bukan pelanggaran Tadi Pelanggaran oleh Witan Pelanggaran oleh Witan Diwasid dari Tajikistan Menyatakan Witan melakukan pelanggaran Terhadap Ahmad Alrawi Pemain buksa 19 tahun Masih ada Alrayan Ahmad Alrawi Kendangan bebas Berjalan 30 meter Lakukan sudah berbah Oh Kenapa harus dua Tembok ya Dua orang yang cuma melakukan Tagar hidup belum baru Padahal posisinya Sangat tengah ya Sangat tengah sekali Sangat ideal sekali Untuk melakukan tenangan bebas tadi Ahmad Alrawi Sehingga Indonesia harus jebol Untuk kedua kalinya Di menit ke-54 Aleh Alrawi Iya ini juga menjadi Gol yang kedua Untuk Alrawi Bersama dengan timnas Enor Qatar Dari tiga kali penampilan Atau timnas U23 Kalau kita lihat dalam posisi ini Memang hanya ada dua pengadaan Alrawi menamatkan bola Sangat baik ya Sangat baik Tapi menanti yang terlebih dahulu Saya membentuk ke dalam Justru golanya Terlalu terbuka Terlalu terbuka Tadi Tagar yang dilakukan Para pemain Indonesia Dan Hernando Terlalu terbuka